Halo semuanya, balik lagi di Maniak Mie Andres, menonton YouTube channel, hari ini gue lagi ada daerah apa ini namanya? Tera Glodok, tepatnya jalan kemenangan ya, jalan kemenangan depan sekolah Ricci, karena disini ada salah satu jenis ini yang sangat unik, yang itu Mie Kampung guys, dan katanya Mie Kampung ini juga menggunakan papung daging bagi, dan ini non halal ya. Ini asli mana Pak? Asli Tangerang. Asli Tangerang ya? Benteng. Oh benteng, udah lama kok jual ini? Hari tahun 1987. Udah lama ya, 1987. Iya. Ini kas benteng berarti ya? Iya. Wow. Kas benteng guys, orang Tangerang pasti tau harusnya. Udah tau gak Den? Enggak. Enggak ya? Hahaha. Gak. 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 Buah, sampai jam 9 sampai jam 4. Jadi buahnya ini dari jam 9 sampai jam 4 guys, jadi kalau pengen lebih, ini udah tinggal dikit nih. Kalau pengen lebih rame, apa, masih lengkap datang pagi misalnya. jadi ini B2 kawan-kawan jadi ini konten non halal ya mantap nih pakai jeruk juga ya pakai wangi pakai wangi wow mau sambal ya yang pedes waduh mantap waduh oke guys sekarang kita cobain mie kangkung yang paling legend nah dan tadi ini gua pesen yang banyak sambalnya sekarang gua pengen langsung cobain mie yang khas yang legend ini mie kangkung jadi mie nya itu mie kuning kayak biasa dipakai di suatu mie ya guys kayak gini penapakannya cobain sekarang untuk mie nya itu purchase banget sama mie soto soto apa soto bogor ya nah yang paling unik itulah kangkungnya guys soalnya kan kalau kangkungnya itu tadi kan cuma diceburin sebentar habis itu langsung diangkat jadi kayak kangkungnya itu teksturnya masih masih segerbang jadi kalau dimakan kayak kres kres kayak gitu terus kalau untuk rasa itu dia centungnya karah manis ya guys jadi dia sedikit asin gurih dan dominan manis pengen nyobain kuahnya sekarang jadi kalau kalian suka makanan manis ini bakal cocok buat kalian tapi sekali lagi ini menunun halal ya hahaha sekarang nyobain yang toppingnya dan toppingnya melimpa guys toppingnya itu topping daging babi kita cobain toppingnya itu banyak nggak kalah sama mie yg lain bahkan buat gua ini toppingnya Masih potongan-potongannya lebih besar dari potongan ayam yang bakmi Jadi kayak babinya banyak sih Terus ada sedikit sensasi asam Kata di bapaknya ngasih satu mangkuk itu dikasih jeruk peras satu yang kecil Jeruk perasnya itu jeruk yang biasa kita pakai di somai sih Jadi wangi, manis, asin, sedikit asam Nice Kalau gue sih suka Terus kuahnya itu agak lebih kental ya Gue nggak tahu bagaimana Tapi kuahnya ini bukan kayak kuah kaldu Jadi kuahnya ini mirip sama kuah apa ya Babi kecap Kenapa? Karena kuahnya itu kental, manis gitu Jadi memang ini unik sih Bener-bener unik Rasanya ini tidak akan kalian temukan di mie yang lain Jadi rasanya itu dominan manis Dan kuahnya itu bener-bener kayak kuah babi kecap sih menurut gue Tapi enak Tapi enak ya Dan gila sih Topping daging babinya itu bener-bener nggak pelit Jadi nggak cuma gimmick Oke guys Gue secara personal Cuka banget sama Minja Kenapa? Karena Minja itu buat gue beda aja gitu Jadi sepintas memang mirip kayak Soto Bogor Tapi dia dengan dicampur dengan kangkong yang masih seger Sama juga ada apa namanya? Oke yang masih seger Sama irisan daging babinya yang nggak sedikit Melimpah gitu Nah sekarang aku penasaran nih Kira-kira harganya berapa? Ya kalau menurut gue sih harganya Harusnya dengan proyek seperti itu Bisa kena Rp20.30 sih Sekarang kita cek yuk Harganya berapa? Oke guys Gak boleh kayak gitu Kita harus bayar Berapa? Waktunya Rp15 Rp15 Aduh bukan enak kok Lu rekam lu Oke guys Harganya Rp15.000 Tapi kok asennya? Iya Kok asennya nggak mau dibayar sih Tapi kalau kalian harus bayar ya guys Thank you banget ya kok So itu gila ya Terima kasih sebuah Maniak Mii kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Sebagai channel yang berkembang ya Oh iya Kalau kalian mau kesini patokannya cuma satu Sekolah Ricci Jadi sekolah Ricci Daerah sini Depannya Percis Oke Sampai ketemu di Maniak Mii episode berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax